Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, paguyuban, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Palangkaraya mengikuti kegiatan Cafe Morning bersama Forkopinda kota setempat. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Pertemuan Polres Kota Palangkaraya pada hari Jumat pagi tersebut bertujuan untuk membangun soliditas antara seluruh komponen bangsa serta memperkuat hubungan silaturahmi antara pemerintah dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kaum cendekiawan, pemuda dan seluruh komponen masyarakat yang ada di kota Palangkaraya. Dalam keterangan pesnya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabit Humas Polda Kalimantan Tengah menuturkan jika kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Tengah hingga saat ini masih kondusif. Kondisi semacam ini hendaknya terus dijaga oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kalteng apalagi saat ini bangsa Indonesia akan menyelenggarakan hajat besar yakni pelantikan presiden dan wakil presiden yang tinggal menghitung hari. Seluruh masyarakat hendaknya mampu menunjukkan kepada dunia jika Indonesia adalah negara yang cinta damai. Kita ketahui bersama bahwa kata kunci bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden adalah memintuk internasional. Dimana seluruh media internasional, seluruh kepala negara di dunia ini fokus kepada pelantikan ini. Kita tunjukkan kepada seluruh dunia internasional dan juga seluruh bangsa Indonesia bahwa kita sebagai bangsa yang cinta damai. Ya, cinta damai sehingga proses ini berjalan dengan baik. Kebanggaan, kejayaan, ada dari prosesi tadi yang akan terlaksana pada tahun 2020 itu berjalan dengan baik dan lancar. Sementara itu Kapolres Palangkaraya AKBP Timbul Siregar dalam kesempatan ini juga mengajak seluruh tokoh yang hadir untuk bijak bermedia sosial karena saat ini media sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap situasi kantip mas yang ada di wilayah kota Palangkaraya. Dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Permata TV mengabarkan. Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah,